Pemirsa Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, menyatakan berdasarkan putusan MK, pihaknya menetapkan syarat pencalonan kepala daerah di Jabar dari parpol, yaitu dengan hubungan 6,5% dari suara sah. Ada setidaknya 6 parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah tanpa harus bergabung dengan partah lain. Jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai lebih dari 12 juta orang membuat KPU Jawa Barat menetapkan syarat pencalonan kepala daerah di Jawa Barat dari jalur partai politik, yaitu dengan dukungan 6,5% dari suara sah atau sebanyak 1,6 juta lebih pemilih. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, dengan adanya syarat tersebut ada setidaknya 6 partai politik yang bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah tanpa harus bergabung dengan partai politik lainnya. Ada syarat calon dan ada syarat pencalonan. Syarat calon tadi yang terkait dengan dokumen KTP dan dokumen yang lainnya. Kalau syarat pencalonan itu kan terkait tadi. Ketika ada dukungan, begitu kalau dipersorongan itu kan dukungan dari bentuk KTP. Tapi kalau dukungan bentuk partai politik, itu kan sesuai tadi yang bisa berlipadi, yang berubahan atas penyelesaian yang dikabungkan. Karena Jawa Barat ini penduduknya lebih dari 12 juta, dari 12 juta artinya dukungannya 6,5% dari suara sah kemarin. Kalau dihitung berarti seharusnya ada sekitar 6 partai yang sudah bisa mengusung sendiri. Saat ini daftar pemilih tetap di Jawa Barat mencapai 35.966.840 suara. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah sebelum penetapan DPT pada 23 September 2024. Pihak KPU Jawa Barat masih menerima masukan dari masyarakat dan melakukan sinkronisasi terkait data ganda dan yang tidak valid. KPU Jawa Barat pun memastikan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar untuk Pilgub Jawa Barat, tapi dipastikan ada calon perseorangan dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Mendung Barat, dan Kota Banjar.